Nah, jadi kalau lagi gelisah periksa hati, siapa yang mendominasi hati, terus aja yang memenuhi hati siapa, itu sumber kegelisahan. Tapi kan gak mungkin kita gak mikir, siapa yang melarang mikir. Orang stres itu kebanyakan mikir dan sangat kurang zikir. Jadi bagaimana tiap mikir jadi zikir, itu rahasianya. Mikir suami langsung ingat Allah, ini suami ciptaan Allah, ini suami milik Allah, ini suami amanah dari Allah, ini suami setiap saat digenggam oleh Allah. Hanya Allah yang bisa ngebulak balik hati suami. Jadi kalau ingat suami terus cemburu, stres ingat suami, titipkan ke Allah. Ya, jelas mu? Pernah nyobain cemburu enggak? Pernah merasakan cemburu enggak? Enak atau tidak? Hati jadi nyaman atau nyesek? Pikiran jadi jernih atau kacau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan segitu penderitaan, urusan jadi beres atau nambah? Tuh, udah sengsara, nambah. Itu suami yang dicemburuin jadi jernih atau makin lincah? Jadi ngapain aja? Tahu kenapa? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya kalau udah ada masalah dengan keluarga, langsung ingat ke Allah. Karena Allah yang bisa membulak balik hati suami. Ibu mah enggak bisa apa-apa, ek ngagaya juga enggak ngepek, bu beneran. Makanya sujud, minta ampun, minta tolong, pasti didengar oleh Allah. Dan mudah bagi Allah ngurus suami ibu. Ya, yang tadinya mau ke diskotik, didoain oleh ibu, balikin hatinya jadi itikaf aja. Si suami itu jadi bengong, kenapa di sini saya? Pasti nih istri saya ngedoain. Oh, anak juga dibalikin aja hatinya oleh Allah. Kita sengsara karena enggak mengandalkan Allah. Walahkah nulis di status, telepon sana, telepon sini, bayar intel untuk ngintelin suami. Tapi beritanya bagus terus. Sebab ibu bayar 500 ribu, suami bayar sejuta. Kalah modal. Tapi kalau ke Allah, bu, siapa yang bisa ngelawan kehendak Allah? Enggak ada. Dan Allah maha baik, maha penolong, tidak perlu dibayar. Karena semua ibadah kita kembali ke kita sendiri. Ya, yang ketiga, kenapa hidup ini susah berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Jelas? Karena kalau Allah mau menolong, nih dengar surat Yunus 107. Dan sekiranya Allah menimpakan bencana, ujian, musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain dia, Allah sendiri. Jadi mau ngejerit sampai kejar, enggak ngepek. Mau lari ke penjuru muni manapun, enggak ngepek. Cuma satu yang bisa nolong tuh. Siapa? Allah. Makanya hidup mah sederhana. Ngejar-ngejar pertolongan Allah. Selain Allah itu, enggak ada apa-apanya. Selain Allah itu, makhluk adalah ciptaan Allah. La haula wa la kuwata illa billa. Makhluk ini semuanya tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat, kecuali dengan izin Allah. Makanya ibu, kenapa ibu menderita cita-citanya duniawi, berharap dan takutnya kemahluk, dan tidak serius mengharapkan pertolongan Allah. Jadi kita mau malah curhat sana, curhat sini. Dengerin ya ibu, kalau ibu curhat ke teman, teman itu bisa jadi bagian dari bencana. Karena dia bisa ngomong ke yang lain. Sejengkal jadi sedepak, sedepak jadi sehasta. Urusan kita udah beres, dia masih terus belum beres. Dan orang yang suka curhat, itu orang itu akan masuk dalam kehidupan kita terus. Nyusahin ke Allah curhat. Allah curhat. Karena hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in khadir. Sesungguhnya Allah. Maha kuasa atas segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.